Halo semuanya balik lagi sama gue Kevin lagi Nah akhirnya ya game yang kita tunggu-tunggu ini akhirnya udah rilis juga Jadi that time I got reincarnated as a slime Tadinya gue review pas masih di close beta Dan sekarang hari ini dia udah open beta ya Jadi gue pengen banget kasih liat ke luar orang Apa aja yang baru dalam game ini Yang pertama dia punya mata wang baru guys ternyata ya Kalau dulu tuh mata wangnya sama aja semua Mata wangnya tuh nah kayak gini semua nih Ya ini star coin kan kita bilang kan Star coin Nah sekarang dia udah ada mata wang baru Namanya Mana anak tadi Oh nih namanya kristal ya ini Nah jadi kristal ini Kalau di game lain dia lah Kayak diamond gitu ya diamond Nah kalau Oh kita ngomong one punch man lah Gue main one punch man Ini tuh kayak funnya gitu loh Funnya tuh yang kalau lu beli Pake duit ya kan dapet Yang bentuknya kayak uang duit duit dolar gitu Funnya itu Lalu dari situ lu tuker ke diamond Ya kalau disini ya lu pake Lu beli star coin Lalu lu tuker ke kristal Gitu Bisa juga buat beli barang langsung Ya seperti ini Bisa juga lu tuker ke kristal Lalu nanti kristalnya itu Harusnya ada shopnya ya Cuma gue belum liat sekarang Ya Nah ini juga nih sesuatu yang baru nih Ini dapet dari summon Kalau lu summon lu dapet ini satu Satu kali summon dapet satu Dapet satu lembar Seperti tiket lah gitu ya Lalu ntar kalau udah dapet Sudah tuker kesini-sini-sini gitu loh Ya Nah ini summon book Tapi gue gak tau summon book ini untuk apa Ketebakan gue Ini summon book ini Lebih ke Mungkin Mungkin Limited summon gitu ya Ya kalau iya sih Males banget ya Kalau ternyata ini limited summon gitu ya Jadi kayak one punch man gitu Jadi Limited-limited gitu Agak-agak males kayaknya Ya tapi itu spekulasi gue aja Semoga gak gitu ya Biarpun gue gak tau nih Jadi apa bedanya Summon book yang ini sama yang ini gitu ya Oke nah ini adalah kostum Ya jadi kalau kalian liat Satu hal lagi yang baru dari game ini adalah Rimuru sekarang bisa ganti kostum Wih Keren banget gak bro Keren bro Ya kan Masa Rimuru mau pake kutang terus selamanya Kan enggak Terus ini juga nih pinggangnya keliatan apa-apa nih Ya kan Nah jelek Nah gini kan keren bro Tuh Wih mantep sih ini Gue demen banget Tapi ya gitu Balik lagi Apakah Ya ini kan Apa ya Cuma biar keren-kerenan aja Tapi harusnya dia gak nambah status sama sekali ya Jadi kalau harus buang Duit 300 tiket buat ini Agak-agak sayang Karena bisa buat beli yang lain Masihan ya Ya itu cerita nantilah Kalau udah kekumpul segini Mau beli atau enggak Kita baru ngomong lagi Sekarang Kita liat lagi yang lain Ada apa lagi ya yang baru disini ya Ada ini apa Permainannya Model baru Disini Ya kan Tapi gue belum kebuka ya Harus buka Stage 2-12 dulu Gue belum Gue baru 29 tuh Gue baru 29 Ya nanti gue buka Nanti kita liat lagi Nah terus Disini karakternya juga Ada yang beda bro Ya kan Nah ini ada yang baru nih Ntar kita bahas ya Ntar kita bahas Tapi bedanya dimana Kalau dulu Ini gak ada nih Ini Evolusi kita bisa bilang ya Ini breakthrough Ini evolusi Ya kan Nah jadi kalau misalnya Bintang dia kita upgrade Dia akan dapet Status tambahan Kayak gini nih Dia kan aslinya bintang 2 nih Kalau gue naikin sampai bintang 3 Dia akan dapet status Bukan status lah Maksudnya Dia akan dapet Bonus gitu ya Bonus ini Dia akan nambah 10% damage ultimate Gitu Terus nanti Sampai bintangnya jadi 4 Nambah lagi 10% lagi Bintangnya sampai 5 Nambah Ini apa nih Ini bukan Oh ini critical Nambah 8% critical Ya Gitu Jadi kalau dulu ini gak ada Ya kan Jadi Kurang ada insentif Untuk naikin bintang Ya Tapi sekarang udah ada Jadi harusnya Udah cukup ada insentif ya Buat naikin bintang ya Biarpun naik bintang Atau nambah status Tapi statusnya tuh gak gitu banyak Sebenarnya Waktu di close beta Jadi dengan adanya ini Jadi harusnya Insentif untuk naik bintang Itu makin gede Nah Gue bingungnya ini Kenapa dia cuma Sampai 5 bintang aja Sedangkan untuk karakter S Mana sih karakter S Gue Nah Ini Yuki ke Gurazaka Dia bisa sampai 6 Jadi apakah Ya Jadi apakah mereka akan Memberikan Batasan ya Buat karakter A Ke bawah Bahwa mereka cuma bisa Sampai 5 bintang aja Gitu loh Oh Coba kita lihat karakter B Wah ini malah Gak ada bos Yaudah nih Ini emang powder lah ya Karakter B ini emang powder lah ya Gak usah dibahas lah Kita lihat yang A S dan ntar ada SS gitu ya Ini belum keluar Padahal gue pikir Bakal langsung keluar gitu ya Karena mereka udah siapin banyak Gue udah lihat Mereka udah siapin milim Terus kalau gak salah Ada yang itu tuh Yang Yang raja itu loh Raja apa gitu Yang Karakternya lumayan keren Tapi ini belum ada Bannernya ya Jadi bannernya baru satu ini doang Terus Kita lihat di Sini Eh dimana ya Oh disini Disini Karakternya Waduh Pak Ifrit dimasukin SS Pak sama mereka Pak Ifrit diganti SS loh Aduh Aduh Kesel dah gue Tambah susah dong Gue dapetin ifrit ya Terus ini Persenannya diturunin Dulu nih 2% loh Wah gila sih Diturunin pak Rate nya ya Memang kurang ajar ya 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 udahlah Karakternya Ini Ini nambah Kayaknya gue liat ya Ini sama 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 semua Kecuali ini ada ini nih Gue gak tau ini siapa nih Ini karena nama Jepang Yang ditranslate ke Mandarin Jadi Cara bacanya udah beda gitu ya Jadi gue nih Mesti nyari lagi nih Tapi kalo ini tadi Gail Gibson gue udah dapet Jadi ntar kita bahas aja langsung Ini gue gak tau siapa Oke Oke Ya begitulah Ini ya Overall Overall Menurut gue game ini Dinaikkan Tingkat kesusahannya Jadi lu semakin harus Keluar dulu Kalo dulu di close beta Dia itu Kasih barangnya lumayan Generous ya Lumayan banyak Jadi Seperti ini nih Ini Garantit ini kan Kalo lu summon 60 kali Dapet S karakter Kalo dulu tuh enggak Kalo dulu tuh setiap 20 kali Lu udah dapet Terus kalo summon itu Dapet karakter S nya Lumayan gampang Tadi gue juga lumayan hoki sih Gue dapet langsung 2 ya Tapi kayaknya Eh Yuki Kagura Zaka Sama Gail Gibson Gail Gibson gue belum liat ya Yuki itu menurut gue Enggak sebagus yang lain Enggak sebagus Soei Atau Ifrit Jadi Gue lebih Expect itu Soei sama Apa sih Ifrit Ya gue lebih harapin tuh Soei sama Ifrit Sion kan nanti dapet nih Di Ini Di login Nih nanti dapet nih Si Sion gitu ya Jadi Aman lah Untuk Sion lah Cuma ya gitu Soei nya gak dapet gue jadinya Ya gak tau kapan lagi bisa dapet Soei ya Semoga aja Gail Gibson tuh bagus ya Gail Gibson tuh Muridnya si Zui juga Yang di Akademi itu Salah satunya dia gitu ya Oke lah Kalau gitu langsung aja ya Perbedaannya kira-kira gitu Ada beberapa Gak banyak Cuma Lumayan Ya Jadi perlu Ada beberapa yang kita perlu tunggu lagi Kontennya sampai akhirnya kita bisa Tahu Oh ternyata Apa sih Fungsi dan Isi konten yang lebih banyak lagi gitu ya Sampai sekarang masih belum ada PVP nih Gue liat Ini energy Nanti aja gue ambil Nah ini nih Ini blunder nih mereka nih Ini kalo Lu Kalo dulu tuh Kalo Top up pertama kali Dapetnya si Suna Suna healer Suna healer Suna kijin Nih dapetnya ini nih Tuh Kalo liat bannernya juga nih Bannernya nih Ntar kan dia ganti nih Bannernya nih Tering Tuh Gambarnya ini kan Ini blunder nih Masuk-masuk Keluarnya gak abil Cape deh Ya udah lah Oke 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 Sorry sorry Kita gak Berlama-lama lagi Langsung aja kita bahas Gail Gibson Ya ini adalah karakter baru Yang baru keluar Dulu gak ada di close beta gitu ya Kita liat Ultimatenya Ultimatenya ini adalah Single target Sebesar 208% attack Oke Jadi Single target ya Lumayan sayang Cuma kita liat lagi Belakangnya efeknya apa Oh oke Berarti dia ini Single target Untuk Target yang kita pilih gitu ya Lalu dia akan Apa Mantul ya Sebelang mantul aja kali ya Dia akan mantul Dua kali lagi Ke Orang-orang sebelahnya Ya Secara random ya Secara random Jadi eh Kalau gitu bisa Kena ke orang yang sama Dua kali gak ya Kan random Ya dia akan Mantul dua kali Gitu ya Dan damage nya itu sama Jadi tetep 208% juga Jadi damage nya gak turun gitu ya Jadi mantul-mantul Damage nya sama semua Bagus banget Lumayan lah Biarpun bukan AOE Bukan Bukan semua musuh gitu ya Tapi Karena damage nya tidak berubah Jadi oke Cukup bagus Karena 200% gitu ya Lumayan besar 200% Lalu ini adalah Normal attack dia Normal attack dia ini Cuma 50% Gue bingung nih 50% Kecil ya Kenapa ya Cuma dikasih 50% Agak-agak aneh Dan combo nya Ini adalah combo Ya kan Again gitu ya Status-status ini banyak Jadi Gue kalau terjemah Daripada antara salah terjemah Malah jadi bingung Jadi Pokoknya ini adalah Status untuk bisa Melanjutkan combo gitu lah ya Kombonya 75% 75% Ini kayaknya beda Sama game-game sebelumnya ya Kalau dulu di close beta Semua karakter Kalau combo itu Cuma 50% Nah ini sekarang 75% Jadi kayaknya dinaikin Dan gue udah liat-liat lagi Karakter yang lain Itu Kombonya beda-beda juga Nah kayak gini kan Ini 38% Untuk attack dia 2x 50% Ya kan Kalau tadi kan Si GL itu cuma 1x aja Dan 50% doang Kayak ini nih Ini 100% Kombonya 75% Jadi Beda-beda gitu ya Jadi gue Masih liat-liat lagi Tapi sementara ini Ya gitu lah Perbedaannya dengan Close beta Lalu ini adalah pasifnya Pasifnya ini adalah Ketika GL Menyerang Ya Menyerang karakter musuh Dia akan memberikan status ini Ya ada hubungannya dengan Sinar-sinar lah Gue gak tau ini Apa bom Bomb cahaya Apakah bisa bikin buta Atau gimana Kita lihat Satu stack Bertahan selama 2 ronde Nah efeknya ini apa nih Oh oke Oke Oh oke Ketika musuh itu Diserang sama GL Dia akan memberikan efek ini Ya kan Dan efek ini itu Memberikan Kalau misalnya diserang oleh Ultimate Teman ya Ultimate ya Diserang oleh ultimate Sama teman kita Maka Akan menimbulkan bonus damage Sebesar 40% Dari Attacknya GL Gibson Ini kalau di one punch man Ini kayak internal injurinya Garo gitu ya Oh ini Garo nih berarti Sama-sama GL lagi Ini Ya ini dia kasih 40% bonus damage Jadi Dan ini setiap kali Dia nyerang Setiap kali si GL ini nyerang Jadi Dari ultimate nya Dapet Dari attack nya dapet Dari kombonya pun dapet Jadi Cukup oke lah harusnya ya Harusnya cukup oke Bonus damage 40% Jadi ini attack nya Mesti kita naikin kenceng-kenceng nih Biar damage nya makin kenceng ya Lalu ini ada pasif berikutnya lagi Pasif ini Kita bisa buka Kalau misalnya kita udah breakthrough Sampai Tingkat 2 gitu ya Dan pasifnya ini Dia itu Kayaknya Menambah Jumlah peluru Yang ditembakkan Ultimate Ya jadi Ultimate nya itu kan tadi Satu peluru Lalu mantul dua kali gitu ya Nah ini gue bingung nih Dia bilang disini Pelurunya nambah Tambah satu Oh gitu Oke 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 Oh jumlah peluru yang mantul Kali ya Oh berarti kita Oke gue ngerti deh Ultimate nya itu kan kita pilih target Lalu dari sana kan Ntar ada Peluru nembak gitu Ke dua Nembak random character Dua kali gitu loh Nah sama dia ini Sama pasif ini Ditambahin lagi sekali lagi Jadi totalnya ada tiga nanti Peluru Peluru nyasarnya gitu ya Jadi peluru nyasar Tambah tiga Kalau kita breakthrough Sampai Tingkat empat Tambah lagi satu Tingkat enam Tambah lagi satu Jadi kalau Ini kita Bikin Sampai maksimal gitu ya Kita bangun sampai maksimal Ini karakter Nanti dia ya Ujung-ujungnya Bakal all target juga Karena ini Totalnya sampai lima nih Sampai lima Lima karakter Nambah target gitu ya Tembakannya ya Jadi ya Cukup oke Cukup oke Oke lah Berarti ini lumayan bagus juga ya Karakternya ya Gal Gibson ini Bagus Bagus Oke kalau gitu Sampai sini dulu ya Pengenalan karakternya Nanti gue bangun dulu Karakternya Kalau misalnya Bagus gitu ya Gue bawa ke battle Nanti kita lihat Battlenya kayak gimana Tapi sampai Sini dulu pengenalannya Thank you banget Yang udah nonton Buat kalian yang pengen main game ini Kata yang lain tuh Udah bisa di download Dan dimainin di QApp Jadi kalian Cobain lah Kalau misalnya tertarik ya Kalau misalnya ada apa-apa Yang gak ngerti Boleh tanya gue Gue akan bantu jawab Si bisa mungkin Oke thank you semua yang udah nonton Bye bye